Awal bulan Januari, ada bro yang request rakit PC 8 jutaan pakai Core i5-11400F ditambah GTX 1050. Nah, akhir bulan Januari, ada yang request Core i5-10400F ditambah GTX 1050, 8 jutaan juga. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan performa yang berarti dari kedua rakitan tadi? By the way, PC ini adalah pesanan AMJJ dari Inan Sabaris, Padang Pariaman. Salam untuk Uda yang request. Komponen yang di request cukup menarik sih, bro. Yang pertama, papan mama. Ini adalah Gigabyte B460M DS3H V2. Awalnya saya juga menawarkan Asus H510M sih. Tapi ternyata Mobo seri B1 ini harganya lagi bagus banget, terutama dari toko-toko di Jawa Timur, bro. Satu juta lebih dikit, bahkan kurang, udah dapat motherboard idaman. Seperti halnya Gigabyte ini, saya dapatkan dengan harga Rp 1.099.000 saja. Pemilihan Mobo ini juga sudah fix oleh owner, karena tidak ada rencana upgrade prosesor. Hanya up RAM saja, dan PC akan digunakan dalam jangka panjang, on 12 jam setiap hari. Jadi pemilihan Mobo B460M dari Gigabyte Ultra Durable ini udah tepat lah, bro. Lanjut ke prosesor, Core i5-10400F. 6-core 12-thread, base clock 2.9GHz, auto boost sampai 4.3GHz. Prosesor yang kalau saya yang merasakan, ini udah kuat banget sih, bro. Ngebut, bagaikan langit dan bumi jika diadu dengan Core i5-2500K di PC pribadi saya. Lalu yang paling penting tentu saja harga. Rp 2.060.000 saja, bro. Udah dapat prosesor 6-core 12-thread. Coba tebak berapa harga Rp 3.3100 sekarang. Selanjutnya ada RAM dari Kingston Fury Beast. Ini yang versi 2666MHz, sesuai kebutuhan prosesor tadi, bro. Single channel, kenapa nggak dual? Kan slot RAM-nya banyak. Simple saja, bro. Alasannya karena harganya affordable banget. Nggak sampai 500K untuk satu keping ini. Lagi pula, sekarang RAM 2x4GB kayaknya udah jarang banget deh. Bener nggak, bro? Next, ada NVMe 256GB dari PNY. Persis sama dengan NVMe pada rakitan sebelumnya. Sekarang ini NVMe udah cukup terjangkau lah, bro. Terutama untuk PCIe Gen 3, ya. Rp 450.000-an udah dapat NVMe 256GB dengan kecepatan up to 1.700 Mbps. Ngebut banget, bro. Kualitas juga nggak perlu diragukan lagi lah. Garansinya aja 5 tahun. Lalu mass storage, ada Western Digital Blue 1TB. Hard disk juta umat. Ini yang new garansi resmi, bro. Harganya sekarang juga nggak tinggi-tinggi amat. Rp 600.000 pas saja. Nah, ini yang harganya nggak ngotak terus, bro. VG, H, Y, Y. Persis sama juga dengan rakitan sebelumnya. Namun kali ini saya dapat yang kondisinya sedikit lebih bagus. Masih segel, full set. Namun garansi resmi udah habis, bro. GTX 1052GB dari Asus ini saya dapatkan dengan harga Rp 2.000.000 pas. Ditambah kongkir. Next, power supply. PSU berkualitas dengan kapasitas cukup besar. Sudah bronze certified. Harga bersahabat. Kabel hitam. Apalagi kalau bukan AeroCool Luxe 550W bronze. FYI, budget rakitan dari udakita dari payeman ini mepet sih. Awalnya cuma terjangkau AeroCool United Power 500W. Tapi saya bantu up saja ke AeroCool Luxe. Berhubung ada cashback dari pembelian beberapa komponen. RGB-at. Walaupun udah ini sudah termasuk kategori bapak-bapak ya. Tapi RGB-an tetap priority dong. Nah, berhubung mombo kita tadi belum ada heatsink VRM dan NenVMe. Maka sebaiknya kita berikan HSF top flow dengan hembusan angin mengarah ke motherboard. Sehingga VRM maupun NenVMe tadi bisa dapat cipratan angin. Walaupun nggak sedingin AC, sejuk-sejuk kipas angin pun udah cukup lah ya. Ini malah lebih gede dari fan 12 cm standar. Oh iya, ini adalah HSF terbaru dari Deepcool UL551. Lalu ada fan paketan dari Fantech. Karena Deepcool UL551 tadi RGB-nya ring, maka akan serasi jika fan-nya ada ring-ring-nya juga gitu. Fantech-tip pun menjadi pilihan tepat bro. Sudah ada remote dan hub yang polanya banyak sekali. Lalu harga untuk paketan ini hanya Rp260.000 saja. Manju. Terakhir ada case. Cube Gaming Cadiz White. Sebenarnya udah yang request pengen hitam bro. Tapi anehnya untuk case tipe ini justru yang hitam yang langkah. Yang saya alami sih, tapi kalau sekarang nggak tahu juga stoknya gimana. Kalau dilihat-lihat memang yang hitam terlihat lebih mewah sih. Tapi versi white ini tentu saja nggak kalah cantik. Minimalis. Support 8 buah fan 12 cm. Sudah termasuk 1 biji ya. Tempered glass-nya window. Nah, untuk pecinta timelapse atau montage build, ada sedikit iklan bro. Bisa bantu subscribe ke channel kedua saya bro. Link di deskripsi dan di atas. Channel khusus rakit PC Timelapse. So English. Bentuk support 1K subscriber bro. Terima kasih. Kita pasang prosesor seperti ini. Tinggal cocokkan saja posisi notch-nya. Gampang banget. Jadi prosesor i5-10400F ini bakalan digeber kerja kantoran sama game santai aja bro. Jadi memang nggak perlu di upgrade lagi. Sampai 5-7 tahun ke depan masih oke lah ya. Lalu pasang RAM. 4 slot. Dipasang 1 keping aja. Prioritinya berada di slot nomor 2 dari prosesor bro. Rencana upgrade ke depan ditambah 1 keping lagi. Sudah lebih dari cukup ya. 16GB atau 2 dikali 8. Pemasangan NVMe. Ini masih pakai baut bro tapi tetap mudah dong. Oh iya, untuk motherboard gigabyte tipe ini. Kebetulan nggak ada bandwidth yang bentrok dengan salah satu port SATA ya. Jadi masang M2 atau NVMe nggak perlu ragu lagi. Tancap ae. Keempat port SATA yang tersedia nggak bakalan terganggu. Lalu HSF atau heatsink fan. Yang mana sponsor dari Deepcool. Udah saya review di konten sebelumnya. Jadi harus pakai pasta baru ya. Bisa kita lihat disini bro. Besar. Jadi komponen sekeliling juga kecipratan angin pastinya. HSF ini ARGB 3-pin. Jadi MOBO wajib punya port RGB 3-pin. Atau menggunakan commander hub yang support RGB 3-pin juga. Lanjut pasang harddisk. Case ini sudah ada bracket HDD-nya. Jadi pemasangan maupun cabut harddisk dari case nggak bakalan ribet pastinya. HDD yang menggunakan bracket tadi juga berpengaruh ke pemasangan PSU bro. Jadi kalau misalnya PSU mentok ke HDD bisa dicopot dulu bracket sekalian HDD-nya. Selanjutnya konfigurasi fan. Satu intake cukup sih. Tapi disini saya pindahkan ke posisi bawah. Agar fan bawaan ini bisa meniup harddisk. Kalau PC kerja per jam-jam setiap hari. Saya sarankan storage-nya dikasih penyijuk juga bro. Biar performa tetap stabil. Dan storage jadi lebih awet. Intinya nggak kepenasan gitu bro. Lalu tiga fan-fan tech dipun difungsikan sebagai X-House. Kelihatannya kurang seimbang dengan satu intake yang hanya satu biji. Namun untuk PC kerja santai tapi lama bisa diprioritaskan mengeluarkan udara panas lebih banyak bro. Lagi pula TDP dari 10400F dan 1050M tank sekali. Selanjutnya memasang MOBO dengan posisi case direbahkan. Sangat disarankan bro. Nah karena space di atas cukup sempit. Maka saya pasang dulu 8 pin CPU. Sebelum menempatkan MOBO pada dudukannya. Jika sudah pas, pasang baut satu persatu jangan terlalu kencang. Oke inilah kabel-kabel yang terpasang di rakitan ini. Ada front panel audio, 3 pin RGB dari HSF prosesor. Front panel USB 2.0 Tombol dan lampu indikator USB 3.0 SATA untuk WD Blue 24 pin motherboard dan 8 pin CPU Di bagian belakang pastinya semua fan dicolok ke commander 2 buah SATA power dari power supply masing-masing ditancap ke hard disk dan commander Fantech Terakhir pemasangan VGA GTX 1050 itu performanya ngepas banget bro sedikit di atas Lord RX 460 Saya gak dapat info mau diupgrade kemana tapi untuk 550W bronze sih RTX 2060 maksimal ya bro yang mana TDP-nya hanya 160W Pasang bautnya nice and easy case ini diberi semacam pintu atau cover untuk expansion slot bagus sekali bro Oke it's done sebelum tes dan benchmark mari kita amati dulu rakitan yang sederhana ini musik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke pertama kita lihat NFS Hit 1080p Default Game yang sering frame drop di spek pas-pasan ini Ternyata cukup stabil digajal dengan 10400F ditambah 1050 RAM dengan timing CL16 tentunya juga berpengaruh dalam kestabilan ini Next ada Control Didapatkan frame rate yang sangat playable di 240FPS Udah gila speknya bro Tapi itu di cutscene ya Kalau di gameplay sih hanya 40FPS saja Ini render qualitynya terlalu tinggi sih bro Bisa diturunkan untuk mendapatkan 60FPS++ GTA V Pastinya bisa didapatkan FPS yang tinggi ya Tapi disini saya aktifkan saja V-Sync di pengaturan settingnya normal Agar VGA santui dan FPS sesuai dengan speed atau hertznya monitor Namun jika teman-teman pecinta FPS 100an walaupun monitor cuma 60Hz Ya bisa di off-kan V-Syncnya Lanjut ke Battlefield 5 1080p medium preset Disini frame rate didapatkan cukup bagus 40FPS++ Namun VGA terdeteksi mulai meriang ya Tembus 76 derajat celcius Kemungkinan pasta udah kering sih Maklum masih segel dan kemungkinan besar belum ganti pasta Benar saja setelah testing 4 games tadi suhu VGA maksimal di 81 derajat bro Not good Setelah ganti pasta dengan Noctua NT-H1 Sama yang dipakai pada prosesor tadi Terjadi penurunan suhu hingga 11 derajat Masih dengan benchmark Shadow of the Tomb Raider Yang teman-teman lihat sekarang adalah perbandingan performa Core i5-10400F Melawan 11400F 11400F unggul spek dengan bantuan RAM yang sudah 3200MHz Namun kita lihat disini Ternyata hampir gak kelihatan perbedaan performanya Bukan berarti 3200MHz dan 11400F gak lebih kuat bro Hanya saja VGA tidak bottleneck sama sekali pada kedua rakitan Sehingga performa GTX 1050 dari Asus yang identik tadi Bisa keluar sepenuhnya Tanpa terhalang performa prosesor atau RAM yang lelet Nah jika kita melihat skor SynBenz R15 Baru terlihat perbedaan 1305 x 1583 Gap 250 poin lebih tentunya merupakan perbedaan performa Pure Processor Yang cukup terasa ya Terakhir berikut adalah perbandingan harga kedua rakitan tadi Berdasarkan yang saya dapatkan di marketplace Nah bagaimana tanggapannya bro? Lebih worth it mana? Silahkan beropini di kolom komentar Oke teman-teman sekian saja konten kali ini Terima kasih banyak sudah mendengar dan menonton Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Sorry juga karena gak ada tes game online lagi ya Karena saya belum punya internet Sampai jumpa bro Terima kasih sudah mendengar dan menonton